Dari informasi lain, Bupati Hulus Sungai Selatan mengambil sumpah sekaligus menyerahkan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertempat di pendopo Bupati belum lama tadi. Pengambilan sumpah dan penyerahan SK pengangkatan P3K untuk 29 penyuluh pertanian dan 15 guru tersebut turut disaksikan Wakil Bupati Samsuri Arsad, para asisten, dan Kepala OPD Lingkup Pemkap Hulus Sungai Selatan. Bupati Ahmad Pikri mengingatkan P3K adalah pegawai yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kerja sesuai waktu kontrak yang ditetapkan. Karenanya perlu dipahami, jika waktu yang ditetapkan telah habis, maka perjanjian kerjanya juga akan berakhir atau diperpanjang sesuai kebutuhan. Apabila formasi di OPD yang bersangkutan diisi PNS atau hasil evaluasi menunjukkan individu yang bersangkutan dinilai tidak layak lagi menjadi P3K, maka kontrak dan perjanjian kerja akan dihentikan. Kepada 44 tenaga P3K, Bupati Hulus Sungai Selatan minta untuk mencermati dengan seksama sumpah yang telah diucapkan. Karena sejak hari ini, segala tingkah laku akan mendapat sorotan masyarakat. Bahkan banyak batasan yang harus dijaga agar tidak melanggar konteks sumpah yang diucapkan. Dan berbagai kebebasan yang dimiliki sudah diserahkan kepada pemerintah untuk diatur dan dibatasi. Kami tentu berharap dengan status yang jelas, sekarang mereka bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dulu tanggap kontrak istilahnya, ada perjalanan karya yang lepas, tidak jelas status, sekarang sudah jelas statusnya. Dan penghasilan mereka itu sudah jelas. Jadi sudah terkeluan dalam SK yang mungkin. Mudah-mudahan dengan kepastian status ini mereka bisa lebih baik lagi, memberikan pengharian terbaik. Kemudian menaik, kemulia, 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 kemulia. Ya, kemudian ini bisa membantu pemerintah. Tapi yang tadi saya ingatkan, undang-undang ini mengatakan mereka dibutuhkan sesuai kebutuhan kapat. Ini surutan bisa terhadapnya ditutup dan mereka. Tapi bukan itu, intinya tapi semangat mereka itu harus lebih baik. Karena mereka sudah punya status yang jelas dan diberikan gaji pemerintah dengan gajian. Bagaimana harapan dari Bapak Bumpadi tadi, kami juga dari Badan Kepegawaian dan Kepemulia Sumpah Daya Manusia berharap agar kinerja dari kawan-kawan yang hari ini diambil sumpah ini dapat lebih baik dari sebelumnya. Karena secara status dan juga kesejahteraan mereka ini sangat dapat menjadikan hal yang kesejahteraan bagi masing-masing ketinggalan. Dan tentunya dari harapan ini akan menjadikan faktor untuk membangun Kabupaten Kepemulia Selatan. Bupati meminta P3K untuk bisa menahan diri dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena media sosial bukanlah tempat untuk curhat ASN termasuk P3K. Apabila ada permasalahan, silakan sampaikan secara bijak kepada atasan masing-masing untuk mendapatkan penyelesaian. Kalau permasalahan kantor diekspos melalui media sosial dan menjadi konsumen publik, Bupati mengkhawatirkan menjadi bola liar apabila yang menanggapinya bukan pihak yang berkompeten. Abdiansah Kandangan untuk BancarTV